halo 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 bosku para kedai fioslimo lovers kemana kabarnya selamat datang kembali ya di channel gua kedai fioslimo kali ini bosku ya biasa gua review warna-warna standar ya warna-warna standar kali ini gua review salah satu unit Toyota all-new fioslimo gen3 ini unitnya tahun 2014 ya warnanya warna kuning lemon bosku ya warnanya warna kuning lemon ini warnanya sama seperti warna-warnanya kuningnya yaris ya seperti itu ini unitnya pesanan-pesanannya Omroji ya dari sekarang ini harganya sudah naik bosku ya harganya sudah naik karena pertanggal 15 kemarin kemarin itu harganya sudah sudah naik ya ini untuk kondisi basicnya tahun 2014 warna kuning lemon itu harganya di 77 setengah bosku seperti itu kalau selain warna kuning lemon ya untuk warna kuning lemon merah dan putih mutiara itu ada tambahan 2 juta setengah jadi 77 setengah kalau warna-warna standar itu seperti hitam silver grey dan coklat mokai itu harganya di 75 juta tapi si Omroji ini suka dengan warna ini ya kuning lemon ya nilai kuning lemon jadi harga basic warna kuning lemon dengan plat hitam harga di 77 setengah ini paket update-nya paket update hanya di enam juta saja bosku tapi sudah sekeren ini dan senyaman di ini di dalamnya bosku ya jadi kita kita lihat sama-sama ya apa sudah di-update dipakai enam juta ini ya Oke mulai dari bagian eksterior dulu untuk fog lamp tidak termasuk dipakai jadi tidak tidak dipasang velgnya si Omroji tidak pesan untuk diganti velg karena si Omroji nya ada punya velg sendiri di rumah jadi nanti dipasang velg sendiri ya seperti itu lalu untuk kaca velgnya kaca velg ini ukuran 40% ya kaca depan raca pintu depan kanan kiri 40% ke belakang semuanya 60% ya 60% lalu ada talang air ya talang air yang model slim model slim yang flat ya seperti ini ada tulisannya all new vios ya seperti ini bosku ya ya warnanya warna kuning lemon dikasih handlenya warna handel krum seperti ini juga keren juga sih mari juga ya seperti itu bosku Oke sekarang kita ke bagian belakang ya jadi di bagian depan sampai di samping sudah ada kaca velg lalu talang air dan juga handel krum untuk di bagian belakangnya Hai sudah terpasang emblem vios ya belum vios lalu emblem G sensor parkir ya sensor parkir kanan kiri dua titik dan juga kamera mundur bosku kamera mundur yang model bulu seperti ini pakainya Orca ya kalau pakai Orca seperti ini sudah pasti head unitnya berbeda bukan yang tujuh inch mirrorling ya bukan tujuh inch yang mirrorling tapi sudah berbeda seperti itu oke sekarang kita lagi ke bagian dalamnya ya untuk bagian dalam tonnya sudah sepaket ya dengan poli window nah seperti biasa gua pasang yang otomatiknya ya lalu ada yang mau alarm yang mau alarm nya lagi ada depan situ belum gua tempelin belum kepasang lalu head unitnya gua pakai head unit yang Android wosku ya yang sama seperti kemarin gua pasang di Fastly Thailand atau pakai tabelnya murah di pesanan omol maulidi dari Aceh ya gua pakai yang sama Android 10 inch ya sudah bersama frame jadi tidak kopong seperti ini ya jadi full penuh kokoh seperti ini jadi gua pakai frame seperti itu bosku bagian belakang sudah seperti biasa gua jelaskan ya seperti itu unitnya Gen3 tahun 2014 warna kuning lemon harga total paketnya jadinya di 83 juta 500 ribu bosku ya kondisinya seperti ini ada lagi di belakang tuh ngintip tuh Fastly Thailand lagi masih proses masih di layar di 80% nanti gua review kalau sudah selesai bosku Oke bosku sekian dulu video dari gua gua ucapkan terima kasih dan selalu sehat sehat dan selalu sukses bagi bosku semua yang menonton video dan memesan unit di kedai F25 terima kasih